Wanita Iblis Jelit 15 Taihang berpaling kepada si paderi kecil penjaga pondok, serunya dengan bengis, barang milik tetamu, telah hilang. Jelas, kau tak mampu menjaganya. Untuk hukumannya, sementara kau harus menghadap tembok sampai tiga tahun lamanya. Lekas pulang ke kosan dan serahkan diri pada paderi yang berwajib. Dengan serta merta paderi kecil itu mim berhormat dan tinggalkan pondok. Dengan maksud apa Suheng juga dating kemari kemudian Taihang beralih tanya kepada Subotun. Ternyata itu membuat Subotun ham perkambuh penyakitnya. Ia kerutkan dayi tetapi pada lain saat cepat ia dapat menekan kemarahannya lagi. Sahutnya, rasanya aku tadi sudah menjawab pertanyaan itu. Aku mimburu jejak orang ini ia menunjuk pada Tioheng. Kemana sajakah selama ini tiba-tiba Taihang menegur paderi kecil lainnya. Tiohcu tetap berada di sini, tak sedetik pun pergi kemana-mana, sahut paderi kecil itu. Jika tetap berada di sini mengapa tidak tahu benda itu hilang? Tiohcu telah ditutup orang. Siapa yang menutukmu? Apakah kau tak ingat sama sekali? Paderi itu mengatakan bahwa orang itu yang menutup jalan darahnya itu cepat sekali gerakannya sehingga ia tak sempat mengetahui mukanya. Sebelum berpaling, jalan darahnya sudah tertutup. Taihang mengerut kening. Tokoh-tokoh yang datang dalam pertemuan itu adalah para tokoh ternama. Karena paderi kecil itu tak dapat menerangkan ciri-ciri si penutup, maka sukarlah untuk menuduh seseorang. Dan untuk menuduh seseorang, tentu akan menimbulkan kehebohan dan pertengkaran. Rupanya Xiaoye Aucu dan Subotun dapat mengetahui keresahan Taihang, kata mereka, kiranya tak perlulah Tai Su resah. Yang penting sekarang ini ialah harus menghadapi Benggak. Soal mencari peta itu, bisa dipertangguhkan setelah urusan Benggak selesai. Taihang tertawa dan mengaturkan terima kasih atas anjuan kedua tokoh itu. Tiba-tiba Tio Yitping menyeletuk, apakah aku boleh tinggalkan tempat ini katanya seraya menerobos keluar. Taihang hendak mencegah tetapi entah bagaimana tangan yang sudah diulurkan, tiba-tiba ditarik kembali. Subotun tertawa dingin dan mengangkat tangannya menuding ke arah punggung Tio Yitping. Tio Yitping rasakan punggungnya gemetar. Tiba-tiba ia berhenti dan berpaling sebentar lalu melanjutkan perjalanan lagi. Mengingat hubungan lama, Siula M. hendak menyusul tetapi Subotun cepat menghadang. Serunya, dia telah kututuk dengan kenggong C, menutup dari jauh. Dalam 12 jam lukanya tentu akan sembuh lagi. Paling tidak dalam waktu 3 bulan baru ia dapat sembuh. Saat itu kita sudah menyelesaikan urusan benggak dan sudah tahu menang kalahnya. Kelak kita bayas mencarinya lagi. Untuk sementara ini biarkan saja dia pergi. Saat itu Tio Yitping sudah lenyap. Siula M. hanya menghela nafas. Loni hendak bicara pada si Chu. Apakah si Chu bersedia tiba-tiba Taihang berkata kepada Siula M. Sudah tentu Siula M. mengiakan. Tentang hilangnya peta itu, untuk sementara baiklah dirahasiakan. Loni secara diam-diam akan menyelidikinya. Jika dapat menemukan, tentu segera Loni M. beritahukan. Jika kehilangan itu sampai terluar, dikhawatirkan akan menimbulkan kehebohan. Dalam hal ini Loni juga pengertian si Chu. Siula M. menganggap pendapat ketua Siou Lim SI itu benar. Ia meluluskan. Taihang menyatakan andai kata peta itu belum dapat diketemukan, nanti bila urusan Beng gak sudah selesai, tetap ia hendak berusaha mencarinya dan akan mengembalikan kepada anak muda. Kemudian Taihang menanyakan kepada Subotun kapan akan dimulainya latihan barisan Cip Sing Tun itu. Dengan nada bersungguh Subotun mengatakan, barisan itu tentu sudah selesai dalam lima hari lagi. Subotun berapi-api menatap Siula M., serunya dengan nada dingin, buyung, peta telaga darah menyangkut nasib dunia persilatan. Aku telah menganut jalan hidupku dengan caraku sendiri. Aku tak peduli orang mengatakan aku bagaimana. Tetapi sungguh tak kunyana, dalam hari tuwaku aku bakal menghadapi peristiwa begini. Sekalipun pendirianku telah kurubah, tetapi bukan berarti aku tak seganas dulu. Jika kau berani main-main tentang peta itu, jangan salahkan aku berlaku kejam padamu. Bagaimana maksud lociampu? Aku tak mengerti, kata Siula M. Subotun tertawa dingin, apakah petamu itu benar-benar hilang? Kalau Tidak hilang, masakan aku begini sibuk. Dan perlu apa aku mimbohongi Siula M. Berteriak marah dan terus milangkah pergi. Diaem-diaem ia kerahkan tenaga dalam untuk menjaga diri. Karena menurut perangai orang Si sudah hulu, tak mungkin dia dapat menerama sikap kasar yang diunjuk Siula M. Seperti saat itu. Diluar dugaan Subotun tertawa gelak-gelaka dan tinggalkan pondok itu juga. Ketika Siula M. kembali ke kamar, ternyata Yan Song sudah menunggu. Darah itu mikmandang kewungan kamar dan tertawa-tawa riang gembira. Eh, adik Song, mengapa kau begitu riang gembira tegur Siula M.? Darah itu tertawa dan berbangkit. Ketika sumo aimu masih hidup, kalian tentu rukun sekali, bukan? Siula M. terkejut dan terlongong-longong. Beberapa saat kemudian baru ia menyahut, Benar, mengapa kau tiba-tiba menanyakan soal itu? Tetapi seing dia sudah meninggal, kata Si Darah tanpa menghiraukan pertanyaan orang. Siula M. terbeliak lagi, ujarnya, kita telah menguburnya di kaki bukit Potok Nia. Masakan kau lupa? Sekonyong-konyong wajah Darah itu berubah gelap dan dingin. Bertanyalah dia dengan bengis, jika pada waktu di gunung Kiyo-Kiyo Ngesan aku tak menolongmu, apakah kau masih dapat hidup sampai sekarang? Siula M. makin tak mengerti sikap Darah itu, diam dia M. ia menduga jangan-jangan Darah itu tak enak badan sehingga bicaranya tak karuhan. Benar, jika tak kau tolong, aku tentu sudah mati, sahutnya seraya maju mendekati. Kakeku telah menurunkan ilmu sakti sehingga dalam waktu singkat kau telah menjadi tokoh persilatan yang hebat, kau anggap budinya besar atau tidak kembali? Hian Song bertanya. Budi Tanlo Chiampo adalah sebesar gunung Taisan. Seumur hidup nanti tak ku lupakan. Hian Song menatap wajah pemuda itu dengan tajam, sesaat kemudian ia menitikan dua butir air mata. Katanya dengan rawan, segala itu sudah lampau, percuma diangkat kembali. Adik Song, apakah salah ku kata Siu Lemsraya menarik lengan si Darah? Ia kasihan pada Darah itu. Hian Song terbeliak tetapi sampai beberapa saat tak dapat berkata apa-apa. Katanya kemudian, semala M. telah. Kupikirkan masak-masak, akhirnya aku dapat mimikirkan sesuatu. Apa yang kau temukan? Kemeroan ku lihat nona baju putih itu memang cantik sekali. Kini taulah Siu Lemsraya kemana jatuhnya kata-kata Darah itu. Ia hendak mim buka mulut tetapi Hian Song sudah mendahului lagi, bukankah dia bersikap baik sekali padamu? Dia M. dia M. Siu Lemsraya menimang. Dalam keadaan sedang tegang, tak pantaslah ia melukai hati Darah itu. Maka tertawalah ia, walaupun aku pernah berjumpa padanya. Maka kau lantas tak mau padaku, Tuka Si Darah, jika dulu tahu begini, tentu aku tak mau menolong jiwamu di Kiu Kiong San. Biarkan aku dibunuh orang baru nanti ku bunuh orang itu untuk mimbalaskan sakit hatimu. Dia M. dia M. siula M. mengeluh. Perangai Hian Song mudah marah. Jika hidup bersamanya, tentu sukar menghadapi. Hian Song menghela napas panjang, jika kelak aku bertemu dengan nona baju putih itu, tentu akan ku hiasi wajahnya dengan ujung pedang. Lihat saja apakah dia masih cantik lagi. Siula M. teringat mimang semalem ia bersikap agak dingin pada Darah itu. Kemungkinan Darah itu tersinggung perasaannya. Ia hendak menghibur, tapi tak harus mengatakan bagaimana. Akhirnya ia alihkan pembicaraan, kini seluruh tokoh persilatan sedang mencurahkan perhatiannya untuk menghadapi benggak. Soal-soal pribadi, dendam dan kasih, untuk sementara dikesampingkan. Dalam hal ini harap sumuai jangan salah paha M. Darah yang masih sering bersifat kekanak-kanakan itu rupanya mau mim pertimbangkan ucapan Siula M. Setelah merenung sejenak, tampak wajahnya riang kembali. Kakek telah mim berbanyak sekali ilmu kepandayan padaku. Di antaranya adalah ilmu pedang yang dasyat sekali perbawanya. Tetapi ilmu pedang itu harus dilakukan oleh dua orang baru dapat berkembang baik. Sebaiknya kita pelajari ilmu pedang itu agar nanti dalam saat yang diperlukan dapat kita pergunakan untuk menghadapi musuh katanya. Eh, mengapa kau tahu? Kapankah sumuai memiliki ilmu pedang itu? Melihat nada Siula M. berubah ramah, hati si darah pun menjadi lunak. Ia rebahkan tubuh ke dada Siula M. dan dengan nada manja berkata, Engkau lem, apakah kau sungguh-sungguh suka padaku? Mengapa tidak? Semalam M. ketika melihat sikapmu dingin kepadaku, hatiku mendongkol sekali. Kuanggap nona baju putih itulah yang menjadi gara-garanya. Dia sangat cantik, siapa saja tentu suka padanya. Semalam itu aku tak dapat tidur dan pikirku hendak mencarimu untuk membuat perhitungan. Eh, apakah sekarang kau masih marah? Tanya Siula M. dengan tertawa. Hian Song gelengkan kepala, aku telah membuat keputusan. Hendakku minta kau berkata terus terang, apakah kau suka padaku atau tidak. Jika tidak, aku segera akan tinggalkan tempat ini. Kau seorang anak wanita yang belum berpengalaman. Dan, kemanakah kau ingin pergi dalam dunia yang begini luasnya? Sudah tentu ada yang hendakku tuju. Aku hendak mencari tahu tempat yang terpencil. Hendakku yakinkan ajaran kakek sampai sempurna. Kemudian aku akan keluar ke dunia. Persilatan lagi. Lebih dulu hendakku bunuh nona baju putih itu setelah itu lalu mencarimu. Apakah kau juga hendak mim bunuhku? Entahlah, sahut Hian Song. Sudah tentu aku bencah sekali padamu. Tapi tak tahulah aku, apakah hendak mim bunuhmu atau tidak. Tiba-tiba darah itu mengikik. Andaikata tak membunuh, pun tentu akanku bawa kau ke sebuah lembah yang terpencil. Akanku rantai kaki tanganmu agar kau jangan muncul ke masyarakat ramai lagi. Dia em-dia em siulah em tergetar nyalinya. Ia makin menyadari sifat dan perangai darah itu. Engkau lah em, kau takut atau tidak kembali Hian Song mim buka mulut. Apa kau hendak mim buat aku supaya mati? Kelaparan tanya siulah em. Aku pun akan menemani kau di situ. Tiap hari akan kemasakan kau hidangan yang lezat. Seumur hidup kita takkan keluar dari tempat itu. Seumur hidup tanya siulah em. Ya, sampai kakek nenek, hidup berdua mati bersama andai kata kau mati lebih dulu, aku pun akan segera mim bunuh diri di sampingmu. Kalau kau yang mati lebih dulu, kau ku bunuh lebih dulu, kemudian baru aku mau mati, sahut Hian Song. Tergerak hati siulah em mendengar pernyataan si darah yang penuh emosi tetapi bersungguh-sungguh. Begitu besar dan mati-matian darah itu menyintai dirinya. Diam dia em siulah em. Berjanji akan berusaha untuk mempengaruhi agar darah itu jangan terlalu keras wataknya. Kembali siulah em mengungkapkan tentang suasana keprihatianan dunia persilatan menghadapi ancaman gerombolan benggwaka. Ia menganjurkan supaya darah itu suka mengamalkan ajaran-ajaran ilmu kesaktian dari kakeknya untuk mim bantu kaum persilatan. Baik, mari kuajarkan ilmu pedang itu, kata Hian Song seraya menarik siulah em diajak keluar. Sambil mengucapkan gerakan-gerakan ilmu pedang itu secara lisan, ia pun mim mainkannya dengan pelahan-lahan. Tempo berjalan dengan cepat sekali. Tak terasa sudah sepuluh hari mereka tinggal di gunung itu. Selama itu siulah em dan Hian Song giat berlatih ilmu pedang. Begitu pula para tokoh yang telah berada di gunung itu. Masing-masing giat berlatih diri. Saling berunding tentang ilmu kesaktian. Hari itu ketika baru saja hari mulai gelap siulah em dan Hian Song masih berlatih ilmu pedang. Tiba-tiba muncullah seorang paderi kecil yang mengundang kedua pemuda itu supaya menghadap pada taihang siansu. Siulah em dan Hian Song terpaksa hentikan latihannya dan segera mengikuti paderi kecil itu. Ketika tiba di ruangan samping, di situ telah disiapkan meja perjamuan. Di luar ruangan dijaga keras oleh seluruh paderi siulim si dengan senjata terhunus. Taihang mim persiapkan keduanya duduk. Setelah mengajak para tokoh persilatan mengangkat cawan, berkatalah taihang siansu, dalam beberapa hari ini, Lonnie telah mengirim murid-murid siulim si untuk menyelidiki kesegenap penjuru di manakah letak gunung benggak itu. Hasilnya, telah diketemukan dua buah tempat yang mencurigakan. Sekalipun untuk penyelidikan itu siulim si telah kehilangan empat orang jiwa muridnya, tetapi usaha itu tak sia-sia. Sekalipun tokoh-tokoh tertarik perhatiannya. Karena sekalipun mereka itu terdiri dari tokoh-tokoh yang ternama dari segenap penjuru, akan tetapi mereka benar-benar tidak tahu di manakah letak tempat yang disebut benggak itu. Hari Pahcun sudah kurang empat belas hari lagi. Tetapi barisan Cip Sing Tun Heng dari Su Heng telah selesai terbentuk. Begitu pula saudara-saudara sekalian pun telah siap sedia. Maka maksud Lonnie hendak menuju benggak ke lebih pagi dari hari pembukaannya. Lebih lekas selesai, lebih lekas saudara-saudara dapat pulang ke rumah. Dan kedua kalinya, kedatangan kita yang beberapa hari di muka itu, tentu tak memberi kesempatan kepada musuh untuk membuat persiapan-persiapan yang sempurna kata Tai Hong. Tiba-tiba Subotun berbangkit, dimanakah murid-murid Tai Su menemukan tempat itu? Berapakah jauhnya dari sini? Tai Hong menghela nafas perlahan, jika Nona Baju Putih itu tidak meninggalkan peta, mungkin bertahun-tahun kita tak akan menemukan tempat itu. Mungkin saudara-saudara akan terkejut bila mendengar bahwa ternyata yang disebut benggak itu terletak di tengah lembah yang tak jauh dari sini. Maka setelah perjamuan malaem ini selesai, Lonnie bermaksud hendak berangkat malaem ini juga. Seorang tua bertubuh gemuk pendek berbangkit, serunya, sudah 10 hari aku tahankan diri tinggal di sini. Jika kalian tak lekas-lekas ke sana, aku terpaksa akan pulang saja. Dua tahun lagi, akanku bawa jago-jago dari segak kemari. Pertama-tama aku akan ke gereja Siaulim SI di kosan. Jika dapat menundukan Siaulim SI, barulah ku undang kalian dalam sebuah pertemuan besar. Jika dalam pertemuan itu kami jago-jago segak kalah, ku jamin dalam 100 tahun lamanya, jago-jago segak tidak boleh datang ke Tionggoan. Ternyata yang bicara itu adalah kakek pendek dari segak, Tibet, ahli pukulan Buing Sinkun. Karena sudah tahu bagaimana watak si kakek yang gemar berkelahi itu, tiada seorang pun yang mau meladeninya. Tai Hang menjawab, jika malam ini Lonnie tak dapat menemukan Benggak, silahkan si Cu pulang. Dua tahun lagi tentu Lonnie akan menunggu kedatangan si Cu ke Siaulim SI. Si Ulaemi lihat bahwa di antara tokoh-tokoh yang hadir dalam perjamuan malam itu hanya Tiki Cu Gan Lengpo si Tabib Gila yang tak kelihatan. Maka ia menanyakan kepada Tai Hang, jawab ketua Siaulim SI, penyakit Gan Lengpo itu tak mungkin sembuh dalam waktu yang singkat, maka Lonnie suruh murid-murid mim bawanya ke gereja Siaulim SI. Demikian para tokoh persilatan itu segera makan malam bersama. Ternyata Tai Hang sudah mempersiapkan ransum kering. Tiap orang diberi bekal untuk tiga hari. Tai Hang menerangkan bahwa adanya disediakan ransum itu adalah karena kemungkinan besar makanan yang dihidangkan orang Benggak itu dicampuri dengan racun. Setelah persiapan-persiapan selesai maka berangkatlah rombongan orang gagah itu di bawah pimpinan Tai Hang Siansu. Siaulim, Hiansong dan Kat Hui berjalan bersama-sama 18 padri jubah kuning dan 18 padri jubah merah mengiring di belakang rombongan. Setelah melintasi dua buah gundukan gunung tiba-tiba Tai Hang percepat langkahnya. Sekalipun berjumlah besar tetapi karena mereka terdiri dari tokoh-tokoh kelas 1, sekalipun berlari cepat namun tak mengeluarkan suara apa-apa. Perjalanan di atas gunung itu makin lama makin berbahaya. Jalanan sempit dan berlingkar-lingkar mendaki tebing yang curah em. Kira-kira sepenanak nasi lamanya, tibalah mereka di sebuah lembah dan Tai Hang pun segera berhenti. Saat itu malah em makin larut. Di langit tiada rembulan. Angin malem menderu-deru. Tai Hang mengeluarkan peta dari BWE Hang Swat. Setelah mi meriksa lagi dengan teliti lalu merobeknya. Benar, memang lembah ini, katanya seraya mendahului mi langkah masuk. Sekonyong-konyong empat orang padri jubah kuning yang berada di bagian belakang rombongan, lari melindungi di depan Tai Hang. Lembah itu benar-benar masih liar. Setelah mi masuki sampai dua puluhan tumbak lebih, terasalah angin menghembuskan suasanan keseraman. Setelah menikung beberapa tikungan tampak puncak gunung yang menjulang teinggi menutupi rembulan sabit. Keadaan lembah makin gelap. Hati setiap anggota rombongan makin bergelebar. Tiba-tiba Xiaoye Aucu mendengus perlahan dan menunjuk ke arah sebuah puncak yang hitam. Apakah itu? Ketika sekalian orang mi mandang ke muka, samar-samar tampak di atas puncak yang kehitam-hitamen itu huruf-huruf yang berbunyi lembah kematian atau lembah maut. Omitohut. Kiranya tak salah lagi, kata Tai Hang seraya percepat langkahnya. Tiba di kaki bukit, jalanan tertutup oleh sebuah karang kecil. Karang itu merupakan jalan buntu. Mi mandang ke atas puncak tampak ketulisan lembah maut itu dipasang setinggi ratusan tombak. Entah terbuat dari bahan apa. Tai Hang menghela nafas dan merenung. Kira-kira jam berapakah saat ini tiba-tiba Xiaoye Aucu bertanya. Subotun yang berada di sampingnya mengatakan bahwa saat itu kira-kira menjelang pukul 1.30 malam. Tulisan lembah maut itu jelas dibuat oleh orang. Kalau tak salah, inilah benggak yang akan kita cari itu kata Xiaoye Aucu. Tetapi mengapa jalanan putus begini kata Tai Hang? Xiaoye Aucu menyatakan, saat ini tengah malam. Andai kata kita menemukan jalan, tetapi karena musuh dalam. Kedudukan gelap dan kita berada dalam kedudukan terang, berbahaya sekali kalau kita mendaki ke atas. Sebaiknya kita beristirahat dulu di sini sampai nanti terang tanah. Tai Hang setuju. Maka sekalian rombongan pun berhenti mengasuh dengan duduk bersemedi mi mulangkan semangat. Setelah berselang beberapa jenak, tiba-tiba Hian Song mim bisiki Xiaoye Aucu. M, engkau Laem, ada sesuatu yang terpendam dalam hatiku. Jika tak ku beritahukan padamu, rasanya masih mengganjal saja. Apa? Hian Song tertawa perlahan, hai hai, petamu yang hilang itu sebenarnya aku yang mengambil. Apa Xiaoye Aucu? Jangan gugup. Bukan aku yang mencurinya tetapi ku curi dari tangan orang lain. Siapa? Pamanmu Tio Yitping itu. Sekalipun mereka berbicara dengan perlahan sekali namun tetap mengganggu persemedian sekalian orang. Mereka berpaling mimandang kedua anak muda itu. Sudahlah, mereka mengawasi kita, kata Hian Song. Si Ulayan merasa bahwa persoalan itu penting sekali. Sekali bocor tentu akan menimbulkan kehebohan besar. Ia mengangguk dan tak mau bertanya lebih lanjut. Suasana menjadi hening kembali. Walaupun di tempat itu terdapat tak kurang dari lima enam puluh tokoh-tokoh persilatan, tetapi sama sekali tak kedengaran nafas Mereka. Rombongan paderi Si Olim Si Jubah Kuning pun mi mencar diri untuk melindungi keselamatan rombongan. Di antara sekian banyak tokoh yang tengah bersemedi itu hanya Tai Hang seorang yang pikirannya tak lepas mengingat lukisan pada peta pemberian B.E. Hang Swat. Sekalipun sudah dihancurkan namun ia masih ingat jelas tempat-tempat pada peta itu. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Berpaling ke arah rombongannya, tampak sekalian tokoh-tokoh itu masih duduk bersemedi. Boleh dikata mereka adalah tokoh-tokoh termasyur dari delapan penjuru. Sekalipun ketua Benggak itu manusia yang mimpunyai tiga kepala enam lengan, rasanya sukar untuk menghadapi sekian banyak tokoh sakti. Seketika semangat Tai Hang timbul. Saat itu hari sudah mulai terang. Sekian orang pun sudah bangun. Semangat mereka tampakkah segar kembali. Mi mandang ke sebelah muka, Tai Hang samar-samar mi lihat sebuah jalanan yang ditanami dengan jajaran pohon siong. Pohon itu tampaknya diatur menurut bentuk yang tertentu. Siowye aucu menghampiri Tai Hang. Apakah Tai Su sudah mi mahami jalan-jalannya? Hutan pohon siong itu mungkin merupakan jalan yang harus kita tempuh, sahut Tai Hang. Siowye aucu mi mandang menurut arah yang dimaksud ketua Siow Lim si itu. Memang ia juga melihat gerumbul hutan pohon siong itu. Tai Hang lalu mengajak rombongannya berangkat. Jalanan penuh ditumbuhi dengan rotan yang menyemaka liar. Tiada jalanan sama sekali. Akhirnya setelah menempuh dengan hati-hati, dapatlah Tai Hang mi mimpin rombongan orang gagah mi lintasi hutan pohon siong itu. Kini mereka berhadapan dengan sebuah jalanan yang kedua sampingnya terdiri dari karang tinggi. Jalanan sempit itu menuju ke sebuah mulut lembah. Karang ditumbuhi pakis yang licin dan curaem. Walaupun mi miliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, juga sukar untuk melintasinya. Satu-satunya jalan hanyalah mi lalui jalanan kecil itu. Dia em-dia em Tai Hang cemas. Jika pada kedua lamping karang itu musuh menyembunyikan barisan pendah em, tentu celakalah rombongannya. Harap si cu sekalian tunggu di sini dulu. Lonnie akan menyeberangi dulu dan setelah balik baru akan mengajak si cu, kata Tai Hang seraya terus melangkah ke muka. Di luar dugaan ternyata Tai Hang selamat tak mengalami gangguan suatu apa. Kemudian ia mengajak rombongan orang gagah mi lintasi lembah itu. Lembah sempit itu panjangnya tak kurang dari ratusan tombak. Apabila musuh menggelindingkan batu dari atas karang, sekalian orang gagah tentu hancur binasa semua. Begitu keluar lembah, mereka melihat sebuah patung batu yang besar. Wajahnya seperti setan yang ngeri. Tangannya mencekal sebuah perisai batu yang bertuliskan, Tanda Undangan Chiaong Hun, harap cuon-cuon datang lebih pagi. Di belakang patung itu terdapat sebuah altar batu setinggi satu tombak. Di atas altar duduk seorang manusia aneh berpakaian hitam, Mencekal sehelai panji bertuliskan, Bisa datang tak bisa pulang. Walaupun saat lalu sudah terang tanah, Tetapi pemandangan itu cukup menyeramkan juga. Apakah itu juga sebuah patung bisik Tai Hang kepada Xiaoye Aucu? Jago butong pe itu menggeleng, rupanya bukan. Tiba-tiba Kyo Esing Tuihun Kau Chin Hang menimpukan sebentuk Kim Hoan, Gelang Emas, ke arah manusia aneh itu. Sekonyong-konyong orang berbaju hitam itu bersuit panjang dan kibaskan panji. Cez, Kim Hoan menyusup ke dalam panji tanpa bersuara apa-apa. Chin Hang terkejut. Ketika hendak menimpuk lagi, Tai Hang Sian Su mendahului berseru, Loni adalah Tai Hang dari Xiaolim Esi. Rombongan kami yang terdiri dari para orang gagah segenap penjuru telah datang untuk memenuhi undangan ketua Benggak. Harap memberitahukan kedatangan kami. Orang baju hitam itu menyahut dingin, Sekarang toh belum hari pehcun, Mengapa kalian sudah datang? Apakah pingin lekas mati? Hari pehcun adalah ketua Benggak yang menetapkan. Dalam hal itu Loni dan rombongan Loni belum memberi persetujuan, Sahut Tai Hang. Orang berbaju hitam itu bolang-balingkan panji sehingga menimbulkan deru angin keras. Sebelum mendapat perintah dari ketua, Siapapun tak boleh masuk ke sini. Lebih baik kalian kembali dulu agar bisa menikmati sinar matahari untuk beberapa hari lagi. Bila sudah tiba saatnya, Jangan harap kalian bisa hidup. Pada saat Tai Hang hendak menjawab, Tiba-tiba Reci yang Tinsen Esi Angger Go Chong Hon sudah melengking, Tidak perlu Tai Su melayaninya. Kita toh sudah datang nih menuhi undangan, Masakan masih kurang? Ia terus melangkah maju dan lepaskan sebuah pukulan biat gongci yang ke arah orang berbaju hitam itu. Orang berada di atas saltar batu itu tertawa seram dan kebutkan panjinya. Panji yang panjang itu cukup untuk mencapai tempat Ngo Chong Hon. Seketika pukulan biat gongci yang dari Ngo Chong Hon terhapus dan panji itu menyambarnya. Ngo Chong Hon terkejut dan cepat-cepat lompat tiga langkah ke belakang. Gerakan orang berbaju hitam yang dasyat itu mengejutkan sekalian orang gagah. Tai Hang cepat mengambil tongkat dari salah seorang murid Sio Lim Esi lalu melangkah maju, Gou Heng, biarkan Loni mencobanya. Karena merasa tak dapat menandingi kesaktian si orang baju hitam, terpaksa Ngo Chong Hon mundur. Orang itu tetap duduk di atas saltar batu. Hanya kedua tangannya bergerak-gerak, sedang tubuhnya bagian bawah tetap tidak bergerak. Lambayan panjinya dasyat dan leluasa sekali. Setelah maju empat lima langkah, berserulah Tai Hang, Loni ingin menerima pelajaran dari si Chu. Orang berbaju hitam itu tidak menunggu Tai Hang menyelesaikan kata-katanya terus saja mengayunkan panjinya. Deru anginnya dasyat sekali. Tai Hang segera menangkisnya. Terdengar letupan keras bagai guru. Tubuh orang berbaju hitam itu gemetar keras. Tai Hang pun tergetar. Adu kekuatan itu mengejutkan sekalian orang. Tiba-tiba Tai Hang berseru, Omi Tohut dengan gunakan jurus latsoh gogak, menggempur lima gunung, ia menyapu tangan orang itu. Tering, tering, teriying, terdengar dering gemerincing yang mimikakan telinga ketika terjadi lima kali adu kekuatan antara panji dengan tongkat. Panji yang terbuat daripada sutrap putih telah hancur lebur dan kini hanya tinggal batang tonggaknya yang menyerupai tombak. Ketua gereja Siow Limsi yang biasanya sabar itu, saat itu benar-benar tak dapat mengendalikan kemarahannya. Setelah sejenak memulangkan tenaga, segera ia acungkan tongkatnya lagi. Tering, tering, terdengar lagi letupan yang dasyat. Tiba-tiba orang berbaju hitam itu muntah darah dan rubuh ke belakang. Rupanya dia telah kehabisan tenaga. Melihat itu Tai Hang hentikan serangannya dan maju menghampiri. Sekonyong-konyong orang berbaju hitam itu deliki mata. Wajahnya mengerutkan derita kesakitan yang hebat. Ia melengking seram dan sebelum Tai Hang dapat menduga-duga, tiba-tiba orang itu menghantam batok kepalanya sendiri. Tai Hang terkejut. Ia tak menyangka bahwa orang itu ternyata masih mempunyai kekuatan menyerang. Kemarahannya yang hampir padam seketika berkobar lagi. Tering, dengan kerahkan seluruh tenaga, Tai Hang menangkis. Orang itu muntah darah lagi, tangkai pancingnya pun terpental jatuh. Masih ia hendak berusaha bangun. Tetapi sekonyong-konyong tubuhnya terhuyung ke muka dan jatuh terkulai. Tai Hang terkejut. Jelas ia telah menghancurkan lawan dengan lewekang sakti, tetapi mengapa orang itu tetap tak jatuh menggelinding ke bawah altar. Tai Hang hendak loncat nimet iksa ke atas altar. Tetapi siyao ye auju sudah mendahului melambung ke atas altar. Bukan kepalang kejut jago Butong Pei itu ketika mengetahui bahwa kaki orang berbaju hitam itu ternyata diikat dengan rantai dan ditalikan pada sebuah tonjolan altar. Ah, makanya orang itu tak dapat jatuh menggelinding ke bawah. Setelah mengungki tubuh orang itu agar sekalian orang yang berada di bawah melihatnya, siyao ye auju lalu loncat turun lagi. Tai Hang menghela nafas, ujarnya, menilik jejaknya ketua Benggak. Sekarang ini tentulah seorang wanita iblis pemilik jarum Cip Jiyaw Soh Dahulu. Asal dia sudah lenyap dunia tentu takkan mengalami bencana lagi. Di sebelah muka banyak sekali patung-patung yang diukir pada karang tinggi. Ngeri juga Hyansong dibuatnya. Tanyanya, Engkoh lem, jika kau dirantai di sini, kau takut tidak? Kalau memang begitu, apadayaku sahut siula em. Ketika Hyansong hendak bicara, siula em sudah mengajaknya berjalan lagi menyusul rombongan mereka. Setiap dua-tiga tombak, tentu terdapat sebuah patung. Setiap patung wajahnya diberi warna menyeramkan dan tangannya mencekal senjata aneh. Kira-kira tiga-empat li jauhnya, mereka mim bawangin yang harum. Siyao ye auju berhenti, Serunya, bunga apakah ini? Mengapa aku belum pernah mim bawahnya? Ternyata di sebelah muka, terdapat pula sebuah hutan pohon syong yang lebat. Bau harum itu berasal dari dalam hutan tersebut. Setelah tertegun sejenak, Tai Hang minta pada Siyao Ye auju supaya suka menyelidiki keadaan hutan itu. Menilik keadaannya, hutan itu memang sudah lama sekali dan memang sebuah hutan ala em. Perempuan siluman itu menembah lagi dengan bermaca em susunan. Tai Hang segera mengajak rombongannya Mi masuki hutan itu. Karena tak berapa luas, beberapa saat kemudian mereka sudah keluar dari hutan itu. Kini mereka berhadapan dengan sebidang kebun bunga. Bunga-bunga itulah yang menyiarkan bau harum. Warnanya merah semua. Di tengah taman bunga, terdapat sebuah jalan kecil yang hanya cukup dilalui seorang saja. Tai Hang loncat ke atas jalan kecil itu lalu menyusur ke depan. Setelah Mi meloka beberapa tikungan gunung, taman bunga itu pun berakhir dan kini mereka menghadapi sebuah tanah lapang yang luas. Di sekeliling penjuru tampak kerumput menghijau dan pohon-pohon syong bergoyang gontai dihembus angin. Jauh di sebelah muka tampakkah sebuah puncak gunung yang dikelilingi kabut. Sedemikian tebal kabut itu hingga sekalipun Tai Hang Mi miliki pandangan mati yang tajam, tetapi tidak dapat melihat keadaan puncak itu dengan jelas. Mungkin puncak itulah yang disebut benggakasru Siawye Aucu. Tai Hang mengiakan. Siawye Aucu mengajak ketua gereja Siawlim Si itu segera menyelidiki. Berbondong-bondong rombongan orang gagah itu lari menghampiri puncak misterius itu. Setelah menempuh jarak 3-4 Li, tibalah mereka di kaki puncak gunung itu. Anehnya sekalipun sudah berada di kaki gunung, tetap mereka tak dapat melihat keadaan puncaknya. Tai Hang kerutkan dahi, eh, dari manakah te imbulnya kabut yang begitu tebal itu? Tiba-tiba Subotun nyeletuk, apakah Tai Su tidak merasakan sesuatu yang aneh pada iklim tempat ini? Seketika sekalian orang seperti disadarkan. Memang saat itu, mereka rasakan hawa tiba-tiba berubah panas. Aku paling tak percaya terhadap segala setan. Maka aku pun tak percaya bahwa di daerah Tionggoan terdapat orang yang mahir ilmu siluman tiba-tiba terdengar suara tertawa mengejek. Dan orang itu bukan lain ialah jago pukulan Buing Es Inkun dari Tibet yang bertubuh pendek gemuk. Subotun cepat menyahut, padang sahara Tibet, memang tertutup salju dan jarang terdapat gunung berapi? Apa teriak si pendek gemuk? Khawatir kedua orang itu akan bertengkar, Tai Hang Sian Su segera nyeletuk, di daerah Tenggara sini memang sering terdapat letusan gunung berapi. Pernah saudara dengar hal itu? Siowye Aucu Menembahi, apa yang dikemukakan Suheng memang benar. Mengapa tanah di pegunungan sini subur sekali? Tentulah karena ratusan tahun yang lalu daerah ini merupakan sebuah gunung berapi yang meletus. Laharnya menjadi tanah subur dan tertinggallah di sini sebuah puncak gunung yang tunggal. Kemungkinan besar puncak ini merupakan sisa gunung berapi. Hai, apakah itu tiba-tiba Tai Hang berteriak seraya mi mandang ke muka? Di antara asap kabut yang tebal, tiba-tiba muncul sebuah papan besar yang bertuliskan huruf-huruf warna merah darah, kabut yang mi bungkus sekeliling gunung ini mengandung racun. Jika tak menerima undangan, jangan coba mendaki ke puncak. Melihat itu si Gemuk pendek segera mundur dua langkah. Pada saat ia hendak bertanya pada Tai Hang, dari belakang papan itu muncul tiga orang wanita berjalan jajar tiga. Rombongan orang gagah silau menyaksikan munculnya ketiga orang yang ternyata nona-nona berwajah cantik gelang-gemilang. Nona yang di tengah, usianya paling tua. Rambutnya disanggul seperti putri istana. Dipinggang menyelip sebatang pokya M, pedang mustika. Pinggangnya dililit oleh sebuah benda merah berbentuk seperti tanduk rusa. Dalam pakaian warna biru, ia tampaklah luar biasa cantiknya. Gadis yang mengawal di sebelah kiri, mengenakan pakaian warna merah. Rambutnya terurai sampai ke belakang pundak. Mi megang sebatang hutim, kebut pertapaan. Punggungnya pun mi nyanggu sebatang pokya M. Sedang gadis yang mengawal di sebelah kanan, berpakaian serba putih, berambut panjang dan mi bawa sebatang giyok ciet, tongkat pendek dari batu kumala. Metwa, Tai Hang yang tajam segera mengenal bahwa gadis baju putih itu bukan lain. Ialah nona baju putih Bwe Hang Swati yang telah melukai dirinya tempoh hari. Saat itu wajah Bwe Hang Swati mendeku dingin. Ketiga orang nona berhenti ketika terpisah beberapa belas langkah dari rombongan orang gagah. Wajah mereka sayu sepisa olah tak menganggap kedatangan rombongan tamu itu. Nona yang berdiri di tengah agak menjurah selaku mi beri hormat pada rombongan tetamu kemudian berkata dengan nada gemerincing seperti bunyi kelinting, apakah kalian hendak menghadiri pesta chia hungan? On Mi Tohub Tai Hang mengucap doa, Benar, memang Lonnie dan rombongan hendak menghadiri pesta itu. Suhu kami mengundang tuan-tuan supaya menghadiri pesta itu nanti pada hari pehcun. Kini masih kurang sebulan, mengapa tuan sudah datang seru si nona baju biru? Tai Hang tertawa dingin, entah dengan siapakah guru si cu menetapkan hari pesta itu pada hari pehcun nanti? Apakah Lo Sian Su lupa bahwa dalam tanda undangan yang diedarkan guru kami itu telah ditentukan harinya? Tai Hang tertawa pula, guru nona telah menetapkan hari itu secara setihak. Apakah kami tak mempunyai kebebasan untuk mengajukan usul? Tiba-tiba nona baju biru itu tertawa, oh, Lo Sian Su bermaksud hendak majukan hari pesta itu? Karena sudah terlanjur datang, apakah harus kembali pulang sahut Tai Hang? Sejenak nona baju biru itu merenung lalu berkata, baiklah begitu. Karena tuan-tuan sudah datang, silahkan ikut kami nona itu berbalik tubuh dan milangkah perlahan-lahan. Dikawal oleh kimpat padri jubah merah, Tai Hang segera mengikuti. Rombongan orang gagah pun segera menyusul. Tak berapa lama tibalah mereka di kaki puncak gunung yang tertutup kabut itu. Tiba-tiba nona baju biru berhenti dan mim belok ke sebelah kiri. Tai Hang diambia em telah mim buat persiapan. Ia selalu menjaga jarak yang tertentu dengan nona itu agar dapat menjaga setiap kemungkinan yang tak diingini. Tiba-tiba terdengar kesiurangin dari belakang. Subotun dan Xiaoye Aucu cepatlah langkah mendahului Tai Hang dan mengikuti ketiga nona itu dari jarak yang dekat. Nona baju biru itu berpaling dan tertawa, jika cuan tak percaya, mari kita jalan bersama-sama. Kedua tokoh itu saling berpandangan. Mereka tersenyum dan terus milangkah maju menghampiri ketiga nona. Kiranya kedua jago itu telah menyadari bahwa saat itu tiada guna untuk bertengkar cari nama ucapan si nona yang penuh ejek itu didesak tentu mengandung siasat. Maka keduanya pun menggunakan siasat jugu dan menerima tawaran si nona. Nona baju biru itu benar-benar besar sekali nyalinya. Berjalan bersama dua tokoh sakti tanpa ia kikuk dan rendah diri. Bahkan sebaliknya malah tersenyum-senyum seolah-olah kedua tokoh itu dianggapnya sebagai orang biasa. Ia melirik ke arah Subotun kemudian kepada Xiaoye Aucu. Dengan tertawa genit, bertanyalah ia kepada jago tua Butong Pei, eh, apakah sebuah biji matemu yang buta itu memang sudah semenjak dilahirkan? Metu Xiaoye Aucu berkilat-kilat mi mancarkan api, sahutnya, aku sudah tua, tak apalah kehilangan sebuah meta. Sinona tertawa lepas, langit mengenal mendung, rembulan TMPO bundar setempol berkurang. Meskipun hilang sebelah meta, tetapi kepandayanmu tentu sakti. Xiaoye Aucu menjawab dingin-dingin, apakah maksud Nona? Eh, aku selalu bicara dengan terus terang. Tak pernah menghambur pujian kosong. Jelaskan seru Xiaoye Aucu. Tetapi jikalau ku jelaskan, mungkin kau nanti tak senang hati, seru si Nona. Sengaja ia berseru lantang agar didengar oleh rombongan tetamu. Dia em-dia em Xiaoye Aucu mimaki Nona yang kurang ajar itu. Tetapi ia sengaja tertawa, aku seorang tua yang sudah kenyang makan asam garam. Baik atau jelek, aku sedia mendengarkan. Silahkan Nona mengatakan saja. Biasanya seorang yang mempunyai cacat tentu dihinggapi rasa rendah diri. Justeru rasa rendah diri itu merupakan cambuk pendorong untuk mengejar kekurangan-kekurangan akibat cacatnya itu. Seperti halnya kau. Setelah menginsyafi buta sebelah mata, tentu kau akan menyempurnakan dirimu dengan kepandayan yang sakti. Kau tentu lebih dapat memusatkan perhatian untuk meyakinkan ilmu kepandayan yang hebat dan jarang dapat dipelajari orang. Kau tentu bertekad untuk menjadikan dirimu lebih unggul dari setiap orang yang tak cacat. Dan jika tak salah dugaanku, sampai saat ini kau tentu masih bujangan, bukan? Xiaoye Aucu tertawa tergelak, penilaian Nona sungguh mengagumkan. Sayang aku si orang tua ini seorang manusia yang buta rasa kasih sehingga mengecewakan setiap harapan orang. Nona baju biru tersenyum, memang jika kau kenal rasa kasih tentu tak mungkin kau tetap luntang lantung hidup mimu jang. Karena pembicaraan itu dilakukan dengan suara keras, maka rombongan orang gagah pun sama mendengarnya. Diaem-diaem mereka geli. Tiba-tiba si Nona baju biru beralih tanya pada Subotun, siapakah namamu? Hektometer, seumur hidup aku tak suka bersendagurau dengan orang, sahut Subotun dingin. Nona baju biru tertawa, oh, makanya wajahmu begitu dingin. Lebih banyak menyerupai sebuah patung bernyawa. Hai, kau anggap aku ini orang apa? Mana aku sudi bergurau dengan seorang budak wanita seperti Kasubotun keluar tanduknya. Hai, hai, si Nona tertawa, kau tak suka justeru aku akan bergurau dengan kau. Tanganku tak kasihan pada wajah cantik dan tak kenal ampun pada siapapun. Jangan bicara tak karuhan. Ih, kau berhati dingin dan bertangan ganas? Kalau begitu tentu kau tak punya anak keturunan kembali si Nona baju biru milengking. Subotun tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Cepatia menempar pipi Nona, budak Hina, kau berani mengejek aku. Si Nona menggeser tubuh sedikit ke samping dan balas menemparkan lengan bajunya pada lengan Subotun, ah, kau memang manusia limbung. Subotun terkejut. Tamparan lengan baju Nona itu penuh dengan hamburan tenaga dalam yang dirasyat. Cepatia tarik pulang tangannya berbareng dua buah jari tangan kirinya ditutupkan ke lengan si Nona. Nona baju biru itu agak miringkan tubuh seraya kibaskan lengan baju ke siku lengan Subotun. Ih, kau benar-benar berhati dingin serunya. Walaupun diiringi tertawa, tetapi tenaga yang terpancar dari lengan bajunya itu cukup dasyat. Mau tak mau Subotun gentar juga. Dia heran mengapa seorang gadis yang baru berumur dua puluhan tahun sudah memiliki ilmu luekang yang sedemikian hebat. Dapat menguasai luekang untuk disalurkan sekehendak hatinya. Nyata orang-orang Beng gak tak boleh dipandang ringan. Demikian kesimpulannya. Orang Sisu itu cepat menarik pulang tangan kanan, berbareng dua buah jari kirinya balas menutup si Kusi Nona. Ai, sungguh manusia berhati besi, masakan tak mau mim beram pun benar-benar kembali si Nona baju biru milengking sambil menyurut mundur selangkah. Setelah berhasil menghindari serangan, ia kibaskan lengan baju ke arah kepala lawan. Subotun rasakan suatu sambaran angin yang lembut tetapi dingin. Ia tahu bahwa si Nona telah pancarkan luekang imjikeng, lunak. Buru-buru ia menangkis dengan tangan kiri. Sekarang giliran si Nona baju biru yang terkejut. Gerakan tangan Subotun itu ternyata memancarkan tenaga mimbal yang kuat. Buru-buru ia tambahkan luekang ke lengan bajunya. Ketika terjadi benturan, seketika Subotun rasakan lengan kirinya kesemutan. Hampir ia tak kuat bertahan. Adu luekang itu sepintas pandang memang seperti orang yang sedang bercanda. Lengan baju si Nona cantik melekat pada tangan Subotun. Dan Nona itu berjalan lenggak-lengguk dengan gaya yang beraksi sekali. Tetapi hal itu tak luput dari pengawasan rombongan orang gagah yang berjalan di belakang Mirka. Mereka melihat bagaimana lengan baju si Nona melekat rat-rat pada lengan Subotun dan keduanya berjalan seperti sepasang kekasih. Sekirat tujuh-delapan tombak jauhnya tiba-tiba Nona baju biru itu menarik lengan ujung bajunya dari lengan Subotun. Seraya tertawa melengking, Ai, sudah begini tua mengapa kau belum mati? Rasa kesemutan pada lengannya itu terasa membuat tulang Subotun linung. Dia khawatir dalam seratus langkah lagi, tentu tak dapat bertahan. Buru-buru ia kerahkan luekang untuk bertahan. Ketika si Nona lepaskan kaitan lengan bajunya dan berseru mengejek, Ia pun menyahut dingin, Aku tak punya anak istri, mati pun tak ada yang menyambangi kuburanku. Perlu apa aku kesusu mati? Pada saat itu mereka teibah di ujung tikungan gunung. Tiba-tiba si Nona baju biru berhenti. Ia berpaling kepada Tai Hang Sian Su, Pada ritua, kita sudah tiba di lembah Kot Bengkoh. Dengan wajah keren, ketua si Yau Lim Si itu maju menghampiri, Harap Nona Sukami bawa kami masuk. Karena sikap ketua si Yau Lim Si penuhi bawa, Si Nona baju biru pun tak berani berolok-olok. Ia mim beloka ketikungan dan milangkah lebih dulu. Jalanan di situ hanya cukup untuk dua orang berjalan bersama. Tiba-tiba si Yau Ye Aucu menyelinap di muka. Si Nona baju merah pun menyelinap di muka Subotun. Dan Nona baju putih mengikuti di belakang orang Sisu itu. Maka iring-iringan itu terdiri dari, Si Nona baju biru paling depan, Lalu Si Yau Ye Aucu, Si Nona baju putih baru kemudian Tai Hang Sian Su dan rombongan orang gagah. Setelah melintasi jalanan yang sempit itu, tibalah mereka di tengah lembah yang lebarnya tak kurang dari sepuluh tumbak dan panjangnya tidak dapat diketahui. Di situ penuh ditumbuhi pohon-pohon bunga yang tengah mekar dengan warna-warni. Bentuk bunga aneh sekali seperti yang digambar oleh Si Nona baju putih. Di tengah padang bunga itu, terdapat sebuah jalur jalan kecil terbuat dari pasir kuning. Si Nona baju biru berpaling dan tertawa, harap kalian jalan perlahan-lahan saja. Sahut Si Yau Ye Aucu tertawa nyaring, mati di padang bunga, merupakan kematian yang puas. Nona itu tersenyum, setan mati satu, tahukah kau nama bunga-bunga ini? Bunga liar dilembah mati, apakah mim punya nama yang bagus aja, Si Yau Ye Aucu? Kuduga kau pun tak tahu namanya. Nama bunga itu ialah Si Yau Hun Lan, delima pelenyap nyawa. Barang siapa melihat. Bunga itu tentu harus mati. Dan lagi kematiannya secara mengenaskan kata Si Nona baju biru. Si Yau Ye Aucu tertawa gelap, Hahaha, Nona mengingatkan aku akan sebuah ucapan bahwa, orang merasa bahagia kalau mati di bawah bunga, jadi setampun tetap puas. Bagi seorang tua seperti aku, mati di tengah samudera bunga benar-benar amat bahagia sekali. Tetapi bagi kau seorang gadis cantik yang masih muda belia, bukankah sayang sekali kalau mati di tengah-tengah padang bunga, Si Nona tertawa, seorang yang sudah melongok di liang kubur seperti kau, ternyata masih romantis sekali. Untunglah bunga-bunga itu tak mengerti bahasamu, tak tahu umurmu sehingga mereka tak dapat menolak karayuanmu itu. Jitu sekali si Nona baju biru menangkis dan melontarkan makian tajam kepada orang. Hampir saja Si Yau Ye Aucu hendak balas mendamperat tetapi pada lain kilas ia teringat kedudukan dirinya. Kiranya tak pantaslah kalau orang sebagai dia mi layani seorang gadis yang tak terlena. Apabila Nona itu mi lontarkan kata-kata yang lebih tajam lagi, bukankah ia akan lebih malu lagi? Maka ia pun segera mendongak mi mandang ke langit dan seolah-olah tak menghiraukan si Nona lagi. Pada akhir jalanan, mereka tiba di sebuah padang rumput yang datar. Luasnya tak kurang dari empat atau lima bau. Juga di sekeliling padang rumput itu penuh bertebaran pohon-pohon bunga warna-warni yang indah. Kembali si Nona baju biru itu berhenti. Serunya dengan lantang, silahkan tuon-tuon beristirahat di padang rumput ini. Bila pesta Chiawung Hun Yan sudah tiba, nanti kami tentu akan milayani lagi. Habis berkata Nona itu segera mi memberi isyarat tangan kepada kedua sumoainya, mari kita pergi. Harap Nona jangan pergi dulu. Loni hendak mohon bertanya, tiba-tiba Tai Hang berseru. Nona baju biru mengicu-ngicu-ngicu-kan meta, sahupnya dengan diiringi tertawa, apakah? Silahkan. Dengan wajah serius, berkatalah Ketua Siaw Lim SI, sekalipun rombongan kami telah menerima undangan guru Nona, tetapi belumlah setuju akan ketentuan harinya. Dalam rombongan Loni yang terdiri dari tokoh-tokoh persilatan terkenal ini, masing-masing mi mempunyai kesibukan. Sudah tentu tak dapat menunggu lama maka harap Nona agar segera menemui rombongan kami. Jika mi memang sungguh-sungguh mengundang, tentulah tak keberatan jika mengatur acara pertempuran itu selekas mungkin. Si Nona mi mandang ke langit, ujarnya, saat ini sudah hampir petang hari. Jika suhuku hendak menyelenggarakan pesta penyambutan yang meriah, tentulah tak sampai jauh malah M. Cuan-cuan habis menempuh perjalanan jauh, lebih baik beristirahat dulu agar nanti dapat mati dengan metum merah M. Tiba-tiba terdengar sebuah suara parau melengking dingin, apa itu pesta meriah atau tidak meriah? Kedatanganku kemari bukan untuk ngilir makan hidanganmu. Lekas beritahu pada gurumu. Suruh dia lekas keluar menyambut. Jangan sampai mi nimbulkan kemarahanku. Kalau aku sampai marah, tentu akanku bumi hanguskan lembah ini. Ketika si Nona baju biru berpaling, ternyata yang berseru itu seorang tua gemu pendek. Bahkan orang tua itu sudah tampil keluar dari rombongannya. Ih, siapakah kau? Mengapa kau bicara seenaknya saja tegur si Nona baju biru? Orang tua gemuk pendek itu tertawa lepas. Serunya, aku memang jarang datang ke wilayah timur. Percuma saja ku katakan padamu, toh seorang budak wanita seperti kau tentu tak tahu juga. Tiba-tiba berseri wajah si Nona baju biru yang selalu menyungging senyum simpul tadi, berubah dingin. Serunya, kalau jarang ke daerah timur, kau tentu berasal dari sega. Orang gemuk pendek itu terkesiap. Dia heran mengapa Nona itu tahu hal dirinya. Benar, aku memang dari Tibet. Tian San Sin Kunpek Cogi adalah aku sendiri sahutnya. Si Nona baju biru tertawa dingin, dari daerah segak yang begitu jauh kau perlukan datang. Benar-benar kau memang bersungguh-sungguh hati hendak mencari jalan kematian. Budak mulut lancing. Jika berani mingo cek tak karuan, jangan salahkan aku bertindak kasar kepada mu. Percolgi marah. Di daerah yang kosong melo MPONG, masa ia ada tokoh yang berkepandaian tinggi EJ, si Nona. Budak hina, kau berani menghinaku? Jika tak ku hajar, tentu kau belum tahu rasa Percolgi berteriak seraya menempar dengan tangan kanan. Tahu bahwa orang tentu melancarkan pukulan biat gong chiang, buru-buru si Nona baju biru bersiap menjaga diri. Di luar dugaan, tiba-tiba orang gemuk menarik lagi tangannya. Nona baju biru itu heran dan mengira kalau orang itu tak jadi memukulnya. Tetapi sekonyong-konyong serangkum gelombang angin yang tak bersuara telah menyambarnya. Sinona baju biru terkejut, tetapi sudah terlambat. Ia dipaksa mundur tegal langkah. Masih sebelumnya ia sudah bersiap-siap lebih dulu, kalau tidak ia tentu sudah roboh. Eh, ilmu pukulan apa itu diaem-diam ia heran juga dibuatnya. Mi Mang Bu Ing Sin Kun atau pukulan sakti tanpa bayangan, merupakan ilmu kepandayan istimewa dari partai. Tian San Pei yang berpusat di gunung Tian San. Tak seorang tokoh persilatan di wilayah Tionggoan yang dapat memiliki ilmu itu. Sekalipun si Nona baju biru tinggi kepandayanya, ia pun tak mengetahui dan kedasyatan pukulan tanpa suara itu. Itu tadi hanya sedikit hajaran, jika mulutmu masih lancang, jangan salahkan aku si orang tua berlaku keja Mpe Cogi tertawa keras. Wajah si Nona berubah pucat. Setelah merenung sampai beberapa saat, tiba-tiba ia melesat dan dengan senjatanya yang berbentuk aneh, ia menusuk si kakek pendek. Pukulan Bu Ing Sin Kun si kakek itu telah milukai bagian dalam dari tubuh si Nona. Untung berkat luwakangna yang tinggi, setelah menyalurkan darahnya beberapa saat, luwakangnya pun pulih kembali. Dan secepat itu ia balas menyerang. Si kakek pendek kibaskan lengan baju untuk menempar senjata berbentuk seperti tanduk rusa dari si Nona. Jagotua dari Tibet itu terkejut. Cepat ia menyurut mundur tetapi tak kalah cepatnya tahu-tahu si Nona sudah menyusuli dengan sebuah tutukan jari. Hebat dan cepatnya bukan kepalang. Karena tak menduga, terpaksa Pak Chogi menangkisnya. Seketika ia rasakan tangannya linung. Buru-buru ia menariknya pulang. Setelah berhasil menutuk, Nona baju biru itu loncat setombak jauhnya seraya tertawa, itulah yang dinamakan ilmu tutukan Cian Hunit Chi. Untuk membayar pukulanmu tadilah. Jika masih penasaran, nanti kita selesaikan lagi. Melihat kesaktian Nona itu, dia em-dia em tergetarlah hati rombongan orang gagah. Pek Echogi Mimei Iksat tangannya. Ternyata bekas tutukan Nona itu telah meninggalkan tanda biru sebesar matuang. Loga em. Jika tutukan itu mengenai jalan darah yang berbahaya, tentu akan membawa maut. Dia em-dia em jagotua itu menghela nafas. Ah, ternyata daerah Tionggoan penuh dengan jago-jago yang sakti. Benar-benar tak boleh dipandang enteng, kecongkakan jago Tibet itu pun menurun beberapa derajat. On Mi Tohut Seru Tai Hong, harap Nona suka berhenti dulu. Loni hendak bicara. Yang dihadapan Nona saat ini adalah peluhan orang gagah. Apakah Nona bertiga yakin dapat mengatasi Mirka? Sejenak Nona baju biru keliarkan matanya Mi mandang ke seteliling. Dia em-dia em ia mengakui ucapan ketua Siow Lim Si. Ia Mi perhitungkan, tenaganya bertiga sukar menghadapi rombongan tetamu. Suhu mereka tentu tak mungkin tahu peristiwa dan buru-buru datang menolong. Dan lagi, serangan Bu Ingsien Kun dari Pek Cogi tadi cukup Mi berkesan padanya bahwa rombongan orang gagah itu tentu sakti-sakti semua. Dengan pemikiran itu, tidak beranilah ia bersikap sombong kepada tetamunya. Bagaimana serunya dengan tertawa untuk menutupi kecemasan hatinya, apakah Lo Esi Ansu hendak Mi maksa kami bertiga saudara tinggal di sini menemani rombonganmu? Sebagai seorang ketua Partai Persilatan Gereja yang termasyur, sudah tentu Tai Hong tidak biasa mengucapkan kata-kata yang tidak genah. Maka untuk beberapa saat ia tak dapat menjawab. Loni adalah umat beragama, tak pernah berkelakar hal-hal yang tak pantas, akhirnya dapat juga ia paksakan mencari jawaban. Menilik sikap dan gaya bicara, rupanya Lo Esi Ansu ini pemimpin dari rombongan tetamu yang mengunjungi pesta di Benggak Seru Sinona. Tai Hong mengucapkan kata-kata merendah diri. Jika belum saatnya perjamuan, kemungkinan guruku tak akan keluar, kata Sinona pula. Ah, kiranya tak layaklah kalau guru Nona itu terlalu memegang harga diri. Bukankah para tamu undangannya sudah datang? Mengapa dia tak mau keluar menyambut kata Tai Hong? Uhuh, karena kalian tidak memenuhi tanggal yang termaksud dalam undangan itu. Kata Tai Hong pula, rombongan ini telah sama membekal ransum kering. Tak usah guru Nona sibuk menyiapkan perjamuan itu. Dia yang dia MC Nona baju biru menima NG, uh, menilik gelagatnya, pada ritwa ini hendak menahan aku bertiga sebagai barang jaminan. Saat ini suhu belum selesai mengadakan persiapan. Jika kegembur mereka, kemungkinan suhu tak akan datang menolong. Jelas hal itu tak menguntungkan. Lebih baik ku jelaskan siasat mengulur waktu saja. Maka tertawalah ia dengan genit, ah, saat ini suhu belum turun dari persemediannya. Kemungkinan tentu tak dapat lekas datang ke sini. Kalau begitu terpaksa Loni minta Nona bertiga tinggal di sini untuk sementara. Begitu suhu Nona muncul, silahkan Nona berlalu kata Tai Hong. Nona baju biru berpaling kepada kedua sumuainya dan tertawa, lihat, mereka hendak menjadikan kita bertiga sebagai sandra. Subotun tertawa dingin, bukan melainkan main jadi sandra saja. Jika guru kalian main mengulur waktu dan tak mau lekas-lekas keluar, lebih dulu kalian kami bunuh baru kemudian sekarang ini kami jadikan karang abang. Sin Nona baju biru melengking, besar nian mulutmu. Apakah kau yakin dapat mie bakarnya? Hektometer. Saat ini sukar dikata, Tai Hong menyeletuk. Meskipun dunia persilatan mie punyai peraturan-peraturan tetapi karena tindakan guru Nona itu kelewat batas hingga menimbulkan kemarahan umum, maka sukarlah untuk menghindarkan tindakan itu. Apabila tiba waktunya kemungkinan Lonnie pun tentu kewalahan untuk mencegah kemarahan mereka. Diayam-diayam si Nona baju biru gelisah, pikirnya, keadaan musuh belum diketahui jelas. Seharusnya kulaporkan pada suhu. Tetapi jika pada ritua ini hendak menahan aku di sini, sungguh menyulitkan. Sebenarnya tujuan Tai Hong Sians untuk menahan ketiga Nona itu bukan lain untuk menjaga kemungkinan dipadang bunga itu telah dipasangi alat rahasia. Setelah merenung sejenak, Nona baju biru tertawa, baiklah, jika kalian hendak bertemu dengan buruku, biarlah kuundangnya keluar. Berkata Tai Hong, kalian berjumlah tiga, masakan harus Nona yang pergi? Nona baju biru tertawa dan mim persilah, akan ketua Siaulim Esi untuk menunjuk siapa. Mulailah Tai Hong Siansumi lakukan pengamatan menjatuhkan pilihannya. Bermula ia memandang si Nona baju biru, kemudian perlahan-lahan beralih kepada si Nona baju putih atau BWE Hong Swat. Baru ia hendak mim buka mulut untuk miminta Nona itu saja yang pergi, tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Ah, jika ku pilih Nona BWE, kalau sampai menimbulkan kecurigaan gurunya, bukankah akan mim buat segala rencana berantakan dan mencelakakan Nona itu? Dengan cepat Tai Hong berganti pilihan. Ia menunjuk pada Nona baju merah, biarlah Nona itu saja yang melapor. Nona baju biru mim beri kecupan matuk kepada Sumoainya itu, Ji Sumoai, rupanya pada ritua terpikat kepadamu. Nona baju merah berbangkit perlahan-lahan, serunya tertawa, apakah suruh aku mim beritahukan suhu? Sampai tengah malam jika suhu Nona belum juga muncul, janganlah menuduh loni manusia yang kejam. Dan melirik si Nona baju biru serta si putih BWE Hong Swat, ia berkata pula, dan kedua Nona saudara seperguruanmu ini jangan harap dapat tinggalkan tempat ini dengan masih bernyawa. Dan padang bunga ini pun akan menjadi padang api Kiyu Sing Tui Hun Kau Chin Hang menembahi.